Intro Nah menurut saya Cilewong itu sungai kotor, banyak limbahnya Nih, Casi gak diperlu larak? Abis itu kan ada sebuah lima tiga satu tuh ya? Sampah-sampah Pendapat saya tentang Cilewong itu kotor, kumbuh Pendapat lainnya mungkin mengenai reklamasi yang di kampung pulau itu kemarin Itu sudah mulai tertata dengan rapi dan hampir tidak sekotor sebelumnya Namun beberapa minggu kemudian pun kembali kotor Saran saya sih itu kembali ke kesadaran warganya masing-masing Habit dari kesadaran warganya masing-masing untuk membuang sampah dan menjaga sungai Cilewong tersebut Cilewong menurut saya merupakan satu sungai yang mengalir Jakarta dan betul-betul harus dijaga oleh masyarakat Karena apa? Karena setiap tahunnya kita harus betul-betul merawat sehingga Cilewong itu bebas dari banjir Cilewong itu terkenal dengan orang tahu adalah banyak sampah ya Jadi tolong dirawat kali Cilewong sebaik mungkin jangan buang sampah sembarangan Dan tanamlah pohon di sekitar kali, terima kasih Menurut saya itu Cilewong itu adalah salah satu sungai yang terpenting di Jakarta Terutama di Jakarta pusat ini Menurut saya itu sekarang Cilewong sudah pakai Cilewong yang dulu Yang saya waktu kecil sering main, yang gak sering banjir, yang bersih Saya pengen Cilewong itu kayak dulu lagi supaya anak-anak bisa main di sungai dengan aman lagi Dengan tetram lagi, gak kayak main gadget sekarang Jadi itu mengurangi sosialisasi anak sama teman-teman yang lain di luar gitu Air untuk kehidupan, kebetonan, merusak peradaban Betulnya bila di beton itu nanti akan merusak habitat bagi satwa-satwa ini Bukan hanya reptil, tapi juga kura-kura, burung, berang-berang itu ya Karena kalau di beton akan merusak jalur akses satwa untuk dia bertelur atau naik ke darat Saran saya sebagusnya masyarakat Jakarta khususnya Betul-betul harus merawat sungai Cilewong itu dalam bentuk apa Misalnya jangan membuangkan sampah sembarangan di sungai Kemudian jangan mendirikan bangunan, bangunan yang tidak ada izin di sungai karena apa Karena itu akan menghambat daerah aliran sungai Bila mana air hujan datang, sampah-sampah itu akan menumpukan airnya Mereka akan menimbulkan suatu banjir Dimana sekarang ini kan kita tahu bahwa banjir itu tentunya akan membeluarkan biaya yang sangat besar Untuk perbaikan-perbaikan di beberapa sektor Nah kalau bisa, buat Kali Cilewong Kita lestarikan bersama, mari kita budayakan bersih Hidup sehat Hidup sehat Komentar saya tentang Cilewong ini yaitu Tempat ini tidak dirawat dan of mood Dan pesan saya agar salah satunya pabrik sendiri itu membuat limbah sendiri Dan tidak dibuang sembarangan Jadi kita sebagai masyarakat harus terus membantu pemerintah dalam membandingkan kawin Cilewong itu sendiri Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak memutuskan sembarangan dan tidak memiliki bangunan-bangunan di sekitar Cilewong Lalu kita harus sadar air itu adalah bagian dari kehidupan kita Karena dalam tubuh kita dapat 80% air Jadi kita juga harus menjaga air dan sumber airnya itu sendiri Saya dengan Cilewong, bagaimana dengan kamu? Kami butuh pohon pinggir sungai, bukan jalan infekensi Selamat hari Cilewong 11.11.2015 Selamat hari Cilewong 11.11.2015 Selamat hari Cilewong 11.11.2015 Selamat hari Cilewong 11.11.2015 Selamat hari Cilewong Selamat hari Cilewong 12.15